tes tes oke assalamualaikum balik lagi di channel gado gado ya ini kita langsung aja nih ada lampu LED strip ya 12 volt di sini ada resistor ya ada resistor lalu disini jadi ini ada lampu senlet ya jadi ini saya beli 15000an modelnya jagung kayak gini nih cuma kualitasnya tuh bisa bilang buruk ya saya jujur aja lah saya bilang ini buruk ya saya bilang buruk ini kenapa simak sampai habis ya jadi biar teman-teman juga tahu nih kalau mau beli mendingan nanti dulu deh di sini sebenarnya ada kutub positif dan negatif ya namanya lampu LED gini ya memang biasanya DC gitu ini saya kasih tegangan 12 volt di sini positif ya teman-teman bisa lihat ya di ini nggak nyala ini Hai nah ini nggak nyala tapi kalau dibalik ini nyala nah gimana kalau misalkan teman-teman tuh motornya listriknya AC lednya bisa rusak juga gitu kecuali memang DC ya dibedain aja nih sama restrip nih Nyalanya memang harusnya terang terang kayak gini nih gitu jadi nanti kita bongkar tuntas aja iya lah oh ledsen jagung ini tuh isinya apa sih sebenernya tulisannya plus minusnya ada tapi ketika kita gabungin plus ke plus minus ke minus nggak nyala kalau kita balik justru malah nyala jadi Hai iya pro saya nggak ngerti nih produk ini tuh gimana ini yang satunya juga sama nih tuh kita udah kutubnya udah bener tapi giliran dibalik nah dia nyala nyalanya juga redup banget parah ini Hai ini saking aja ini saya gelapin gelap banget nih kalau di jalan nggak akan kelihatan kita pakai scene ini juga gitu kan jadi saya siapin solder lah mendingan saya bongkar biar teman-teman tuh nggak penasaran dalamnya tuh apa sih sebenernya gitu jadi biar teman-teman juga sayang-sayang lah duit 15.000 kemudian kita beli yang agak mahal ajalah daripada kita beli-beli teruskan buang-buang buit juga buat apa gitu saya bukan bermaksud untuk jelekin produk ini ya tapi iya kalau kita nggak bisa pakai dan emang kinerja lampunya nggak maksimal ya buat apa juga gitu kan jadi saya disini bongkar tuntas lah disini tuh nah disini kan ya solder-solderannya juga kurang bagus ya ya 15.000 untuk ukuran lampu sen segini itu ya sedeng lah ya nggak begitu murah bahkan ada yang lebih murah tapi lumayan bagus tapi sedangkan ini tuh disini ada resistor sebenarnya di kutub positif menaruh resistor tapi ketika kita nyalain kutub positif dia nggak nyala gitu nah ini dia ini saya copotin aja lah nah ini gampang banget dicopotin ini gampang patah juga jadi nggak awet juga lah teman-teman jadi saya saranin nggak usah pakai lampu LED inilah gitu kalau kalau mau beli yang agak mahal sedikit lah nggak apa-apa nabung dulu gitu saya akan buktikan kalau misalkan nyala normalnya itu harusnya seperti apa gitu nanti saya buktikan ya nah ini resistornya saya kasih ke kutub positif ya nah nyalanya seperti apa teman-temannya ini saya bandingin dulu sama yang redup ini nih si jagung redup ini nah ini nyalanya kan seperti ini nih kurang terang ya bahkan nggak terang lah menurut saya ini nah kita bandingin sama yang kutub positifnya memang kita taruh di jalurnya nah ini kan harusnya nyalanya seperti ini gitu kan jadi harusnya memang nggak usah dibeli lah intinya gitu teman-teman jadi sampai jumpa ya singkat banget nih tutorialnya